Yoko Menfadli Ya, menurut saya pada satu sisi saya sependapat dengan Pak Fahri tapi saya melihat lebih jauh ya bahwa proses liberalisasi yang terjadi di Indonesia di akhir tahun 80-an itu juga atas saran-saran dari IMF dan saya kira memang upaya liberalisasi itu terus kontinu sejak Pacto 88 atau pada waktu itu Gebrakan Sumarlin di Perbankan dan sebagainya sehingga Indonesia akhirnya rentan terhadap krisis itu selalu ada doktrin yang mengatakan bahwa kalau kita memakai open capital account maka kita